Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Pak Kardiana Hari ini kita akan melanjutkan Ya, abab rangkaian arus listrik DC Terakhir kita sudah membahas tentang hukum OM Dilanjutkan sekarang adalah Kalian bisa memahami atau menjelaskan hukum 1 Kirkhob Dan juga mengidentifikasi arus dan tegangan Pada rangkaian hambatan listrik Dan juga sumber tegangan listrik yang disusun Seri maupun paralel Ya, langkah baiknya sebelum kita memulai Kita berdoa dulu Menurut keyakinan agama masing-masing Berdoa dimulai Ya, mudah-mudahan Kali ini kalian dalam keadaan sehat Bisa memahami materi yang akan Bapak sampaikan Oke, kita langsung ke materi yang akan Kalian terima Yaitu yang pertama adalah Hukum 1 Kirkhob Dilanjutkan kemudian rangkaian hambatan listrik Disusun seri dan paralel Yang terakhir adalah Rangkaian sumber tegangan elemen listrik Disusun seri dan paralel Ya, untuk lebih jelasnya Kita yang pertama adalah Apa itu hukum 1 Kirkhob Ini materi kelas 9 ya SMP Pernah kalian belajar Ada yang mengetahui mungkin Ya, kalau yang sering baca literasi Mau dari Google boleh Dari buku boleh Ya, ini pasti berhubungan dengan Arus listrik yang masuk sama Arus listrik yang keluar ya Betul nggak? Ya, Bapak punya nih literasinya nih Coba kalian pahami dulu Menurut Hukum 1 Kirkhob Jumlah arus yang masuk Ke titik cabang Sama dengan Arus listrik yang keluar dari Titik cabang Jadi jumlahnya sama Gimana apa maksudnya? Ini lihat Bapak punya titik nih Titik cabang Ada berapa arus yang ada disini? Ada 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Yang masuk yang mana? Lihat aja panahnya Ada berapa? 1, 2, 3 Ada 3 yang masuk ya Ada I1, I3, dan I4 Kalau yang keluarnya ada 2 I2, dan I5 Nah, jadi menurut matematik Kalimat ini bisa ditulis dalam bentuk persamaan Jumlah Jumlah itu dalam matematik adalah sigma Arus listrik itu adalah I Masuk itu simbolnya Masuk Nah, sama dengan Berarti sigma Arus listrik yang keluar Ini yang sering kalian temui nih Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar Jadi kalau ditanya Yang masuk berapa tadi? Berarti jumlahkan I1, tambah I3, sama I4 Yang keluar mana? Berarti O, I2, ditambah I5 Yang ini Maka ditulis Persamanya menjadi ini Begitu ya? Oke Untuk jelasnya Kita coba Dengan eksperimen Virtual Ya Jawabah Bapak punya Lampu ada Satu Dua Lampu ini identik Ada keterangan di sini Berapa ohm? 5 ohm Ini juga 5 ohm ya Kemudian Bapak punya Saklar Kemudian baterainya Kita ambil yang 6 Kemudian kita susun Atau rangkai Karena Bapak kita itu Tentang rangkaian Harus Searah Atau desek Kita Sambung-sambungkan Rangkai Nah Ini ada Titik cabang Sekarang Kita sambungkan Ke Kutub negatifnya Pada sumber tegangan listrik Yang positifnya Ke salah satu lagi Oke Ini rangkaian disebut Rangkaian Terbuka Kalau ini rangkaian tertutup Kita nyalakan on Ini rangkaian tertutup Nah Sekarang ingin tahu Apakah arus yang masuk Sama dengan arus yang keluar Kita coba di titik Percabangan ini Satu Yang satu lagi di sini Nah Lihat Angkanya Sama ya Tuh Beraku hukum Satu kirho Nah Sekarang ini kan Ada bercabang dua Nih Ada yang Lampu satu di atas Ada lampu di bawah Bisa gak kalian memprediksi Berapa Arus yang Melalui Lampu pertama Lebih atau kurang Dari 2,4 Ya betul Kurang ya Karena kan dia Terpecah Ada dua Coba kita cek Lihat Tuh Jadi 1,2 Betul ya Nah sekarang Kalau lampu ini sama Hambatannya sama Berarti Anda bisa dong Memprediksi Berapa arus yang mengalir Di sini Lihat lampu yang kedua Nah Kalian apa-apa sih tahu Jawabannya Sama Betul 1,2 Gak percaya Ya Kita ukur Nih Cek dulu Sambung dulu Lihat Nih 1,2 Sama Artinya Kalau disesuaikan Dengan hukum Satu Kirhob Bahwa Arus yang masuk Sama dengan Arus yang keluar Atau sebaliknya Arus yang keluar Yang masuk Sama dengan Arus yang keluar Juga dari sini Betul gak Ya Ini 1,2 1,2 Dijumlahkan jadi 2,4 Pak Kalau ada satu lagi Lampu yang sama Identik Dihubungkan lagi Kira-kira Arus yang disini Ini akan Nambah Enggak Kedua Sama Arus yang Melewati Lampu ketiga Ini sama Tidak Ya Karena Lampunya Sama Ya Habatannya Sama Berarti Arus yang Mengalir Juga Sama 1,2 Nah Lampunya Sama Sehingga Yang terukur Sekarang Bukan 2,4 Tapi 3,6 Kalau ditanya Dari mana 3,6 Ya ini kan 1,2 Ditambah 1,2 Ditambah 1,2 Jadilah 3,6 Paham ya Sekarang ya Hukum Satu Kirkhob Seperti itu Jumlah Arus Yang masuk Sama dengan Jumlah Arus Yang keluar Ya Kita lanjut Berikutnya Adalah Tentang Hambatan Hambatan Kalau disusun seri Bagaimana Ya Contoh Misalkan Bapak punya 3 Buah Hambatan Disusun seperti ini Ini yang disebut Susunan seri Ya Dihubungkan dengan Sumber tegangan Nah Sekarang Bisa gak Ini Disederhanakan Bisa Gambarnya menjadi Satu Seperti ini Artinya R1 R2 R3 Ini Dirubah sekarang Menjadi R seri Titiknya Yang ujungnya A A Ujung akhirnya D D Nah Berarti Kalau dibaca Ini adalah Hambatan Pengganti Total Disusun Seri Paham Ya Jadi hambatan Total Disusun Seri Nah Untuk jelasnya Gini aja deh Kita Praktekkan aja ya Dengan virtual lab Kita punya Resistor Atau lampu 3 lah Sesuai gambar Tadi ya 1 2 Yang identik aja Yang sama 3 Kemudian Bapak punya Saklar Dan baterai Seperti tadi Seperti ini Disambungkan Serikan Ini titik A Titik B Titik C Titik D Disambung lagi Seperti ini Kesumbar negatifnya Positif Sekali lagi Ini rangkaian ter Buka Kita tutup Oke Jadilah nyala lampu ini Ya Yuk Kita Identifikasi Arus dan tegangannya Nah Gimana Kita coba cek Arus yang lewat Lampu 1 Atau resistus 1 Yang kedua Yang kedua Lihat Angkanya 0,4 0,4 Kalau begitu Yang ketiga berapa Bisa gak Memprediksi Betul Empat Juga Ya Kalau gak percaya Coba aja Nah Berarti Dapat Disimpulkan Untuk Hambatan Disusun Seri Ya Maka Yang sama Apanya Arus Listriknya Terbukti Dengan ini Sekarang Bagaimana Tegangannya Ya Tegangannya Kita cek Ketik A B Kemudian B C Terus Yang terakhir C D Nah Karena Hambatannya Sama Ya Nilainya 5 ohm 5 ohm 5 ohm Maka Tegangannya Terukur 2 2 2 Coba Apa yang dapat Disimpulkan Hubungannya Dengan sumber Tegangan Listriknya 6 volt Ya Betul Kamu jumlahkan 2 Tambah 2 Tambah 2 Berapa 6 Arusnya Sama 0,4 0,4 0,4 Sekarang Coba Bapak ganti Lampunya Dengan Sebuah Resistor Tapi yang berbeda Nilainya Tidak 5 Tapi 10 Lihat lagi Disini Ini 10 10 ohm Kemudian Kita Letakkan Di Lampen Tadi Apa yang terjadi Apakah sama Jawabannya Lihat Is Ini Ditanggalkan Ah Tadi 222 Berubah menjadi 1,5 3 Dan 1,5 Tegangan Arusnya Tadi 0,4 Sekarang 0,3 Semua Artinya apa Oh Arusnya Berubah Sekarang menjadi 3 Tapi sama Semua Walaupun Hambatannya Yang ini Berbeda 10 ohm Ya Bisa dipahami Ya Tegangannya Lihat Tegangannya Ini 1,5 Ini 3 Ini 1,5 Kenapa Ini 1,5 Sama Sebab Lampu Ini Hambatannya Sama Sedangkan Yang Resistor Ini Berbeda Jadi 1,5 Ditambah 3 Ditambah 1,5 6 Lagi Jadi Selalu Dijumlahkan Menjadi 6 Sama dengan Tegangan Sumbernya Ya Sampai sini Bisa dipahami Ya Berarti Kita simpulkan Dari eksperimen Virtual ini Bahwa Kalau hambatan Disusun seri Tegangannya Berarti Bagaimana V totalnya Berarti AB Tambah VBC Tambah VCD Betul 2 Tambah 2 Tambah 2 Atau 1,5 Ditambah 3 Ditambah 1,5 Volt Nah Ya Jadi pada Rangkaian Ambat Sesudah Berlaku Tegangannya Dijumlahkan Bagaimana Dengan Arus Arusnya Tadi Sama Kalau D555 Berarti Arusnya Mengalir 0,4 Sedangkan Kalau Dia 5 10 5 Itu Berapa 0,3 Jadi Disimpulkan I Nya Sama Nah Kalian Sudah Belajar Hukum Om Berarti Kalau Hukum Om Apa Katanya V Sama Dengan I Kali R I Kali R Ya Kita Tulis I Kali R Untuk R V Total Sedangkan V1 V2 V3 Kita Tulis I1 Kali R1 I2 Kali R2 I3 Kali R3 Karena Sama I1 I2 I3 Ya Menurut Matematik Boleh Dicorek Jadi Mencari R Total Itu Itu Adalah Rab Tambah RBC Tambah RCD Atau R1 Tambah R2 Tambah R3 Berarti Kalau Dia 5 Ohm 5 Ohm 5 Ohm Dijumlahkan Jadi 15 Cara cepatnya Bisa Kalau Dia sama Berarti N Kali R Disini N Berapa Hitung Aja 1 2 3 3 Dikali Salah Satu Hambatan Kan Ini Sama Berarti 5 3 Kali 5 15 Nah Sekarang Kita Buktikan Aja Dengan Ini Percobaan Lagi Kita Ambil Tadi Berapa Lampunya Sama 5 Ohm 5 Ohm 5 Ohm Disusun Seri Ukur Oleh Ohm Meter Dapatnya Berapa Ayo 2 3 3 Kali 5 15 C Betul Ya Sekarang Resistornya Ganti Dengan Yang 10 Kalau 10 Apakah Boleh Dengan Cara Yang Tadi Dikalikan 3 Tidak Bisa Tapi Anda Ganti Jadi Gimana Caranya 5 Tambah 10 Tambah 5 Jadi 20 Begitu Menyimpulkan Dari Hambatan Rangkaian Rangkaian Hambatan Disusun Seri Jadi Sesuai Dengan Teori Yang Sudah Diberikan Ini Ya Jadi Sekarang Paham Ya Jadi Yang Yang Sama Apanya Harusnya Yang Sama Tegangannya Bagaimana Anda Jumlahkan N Ya Jadi Hati-hati Kapan Menggunakan R1 Tambah R2 Tambah R3 Dan Juga Kalau Seri Kalau Dia Sama N Kali R Oke Berikutnya Hambatan Listrik Disusun Paralel Bagaimana Rangkaian Hambatan Disusun Paralel Bapak Punya Gambar Ada Tiga Resistor R1 R2 R3 Seperti yang Seri Tapi Bedanya Disini Gambarnya Ada Cabangnya Nah Yang Seperti Ini Sebut Rangkaian Paralel Ya Jidinya Ada Cabang Diberi Sumber Tegangan Nah Sekarang Gambar Ini Mau Disederhanakan Bisa Seperti Itu Yang Seri Juga Gambarnya Sekarang Menjadi Ini Resistor Hanya Ada Satu Tidak Ada R1 R2 R3 Tapi Adanya R Paralel Titik Cabangnya Mana ACE 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 Cabang BDF Yang Ini BDF Ya Bagaimana Kita Mengidentifikasi Kita Coba Dengan Virtual Lab Coba Sama Sama Dengan Yang Seri Bapak Punya Tiga Lampu Satu Dua Tiga Yang Ident Kemudian Terima Dikasih Saklar Baterainya 6V Kita Hubung Paralel Seperti ini Jadi ada cabang-cabangnya Seperti tadi Gambarnya Disini Satu Satu Lagi Kita Sambungkan Dengan Saklar Kemudian Baterainya Yang Positif Yang Satu Lagi Negatif Nah Ini rangkaian Terbuka Kita Tutup On Lihat Lampu Nyalanya Sama Terang Karena Hambatannya Sama Oke Sekarang Bagaimana Dengan Tegangannya Ayo B Titik C Titik D Disini Kemudian Ini Titik E Dan Satu Lagi L Terangannya 6V Kalau yang Seri 2 2 2 Ya Sekarang Yang Harusnya Bagaimana Lihat Satu 2 3 Berapa Harus yang Keluar Dari titik Coba Kalau ini Sudah tahu 1,2 1,2 1,2 Kan kalian Sudah belajar Hukum 1 Kirchok Nah Jumlahkan Berapa 3,6 Betul 3,6 Kita cek Coba Betul 3,6 Nah Ini sambungkan Dulu Jangan lupa Ini Sudah tahu 1,2 Ya Betul Betul Ya 3,6 Nah Sekarang Pak Bagaimana Kalau Hambatannya Lampunya Diganti Dengan Hambatan 10 Ohm Nah Yang 10 Ohm Yang seri Seperti Ini Kita pasangkan Apa yang terjadi Tegangan Lihat Tidak berubah Ya Tapi Harus Jadi berubah Sekarang Yang 3,6 Menjadi 3 Ini tadi Sudah tahu 1,2 Ini 1,2 Hukum 1 Kirchok 1,2 Ditambah 1,2 Ditambah 0,6 3 Jawabannya Ya Jadi Kalau Hambatan Disusun Paralel Pasti berbeda Dengan seri Yang sama Apanya Nah Disini Sekarang Yang sama Adalah Tegangannya Pada setiap Lampu Atau tegangan Jepit Sedangkan Kuat arusnya Bisa sama Bisa berbeda Beda Tergantung Dari nilai Hambatan Ya Kita kembali Lagi Sini Jadi Kesimpulan Dari Percobaan Hambatan Disusun Paralel Tegangan Bagaimana Tegangannya Sama Ya Kemudian Arusnya Bisa berbeda Jadi Arus Untuk I total Itu sama Dengan Pada Rangkaian Paralel Adalah IAB Ditambah ICD Ditambah IEF Jadi ya Sama ya 1,2 1,2 1,2 1,2 3,6 Jadi jumlahkan Kemudian Tegangannya Bagaimana Tegangannya Sama ya Tadi 6V 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 Nah Karena kalian juga Sudah belajar Hukum Om Kalau mencari I rumusnya Apa Tegangan Dibagi Hambatan Berarti Kalau I total Berarti Tegangan Dibagi R total Jadi seperti ini Betul Kalau I1 V1 Per R1 I2 V2 Per R2 I3 V3 Per R3 Sekarang Karena Tegangannya Sama V1 V2 V3 Adalah V Ini kan Boleh dicoret Semuanya Jadilah Rumusnya Disederhanakan Menjadi Seperti ini Paham Ya Jadi Satu per Gunakannya Satu per Selalu Pak Bagaimana Kalau hambatannya Sama Gampang Kalau sama Kebetulan Kita tadi Pakai 5 Ohm 5 Ohm 5 Ohm Maka Rumusnya Adalah 5 Dibagi Ini 5 Apa Nilai hambatannya Jumlahnya Ada 3 Jadi 5 Dibagi 3 Pakai rumusnya R per N Cara cepatnya Jadi Berapa Kalau ditanya Hambatan Pengkatannya 5 per 3 Ohm Atau 1,67 Sekian Lebih Karena Tidak Kecahan Tidak Pas Tapi Kalau Dia Berbeda Tadi Kan Kita Mengganti Ini Dengan 10 Ohm 10 5 5 Jadi Berapa Jangan Pakai Yang ini Tidak Bisa Berarti Pakai Yang 1 per 1 per R 1 Tambah 1 2 Tambah 1 Jadi Berapa Ini 1 Per 10 Ditambah 1 Per 5 Ditambah 1 Per 5 Sama Kan Penyebutnya 10 Jadi 1 2 2 5 5 5 10 Jangan Lupa Dibalik Jadi 10 Per 5 2 Tuh Bisa Kita Buktikan Aja Kalau Tidak Percaya Biar Kalian Yakin Kalau Sama Rumusnya Langsung Kita Bagi Contoh Ini Ada 1 2 3 Dihubung Nah Ini Halel Tadi kan Gambarnya Seperti Ini Sekarang Berapa Kita Ukur Pakai Ommeter Langsung Boleh Ujungnya Ini Kita Keluarkan Sebenarnya Pakai Ujungnya Sama Saja Kita Ukur Berapa 1 2 2 3 Berarti 5 Dibagi 3 1 6 7 Nah Sekarang Bagaimana Kalau Ini Kita Ganti Dengan Resistor Yang 10 Ohm Berapa Nilainya Tadi Dapatnya Berapa Angka Ini Ayo 2 Ini Coba Cek 2 Ya Menggunakan Ubus Tadi 1 1 1 10 Tambah 1 5 Tambah 1 5 Sambahkan Penyebutnya 10 Jadi 1 2 2 Jadi 1 Tambah 2 Tambah 5 5 Dibagi 10 10 Dibagi 5 Itu caranya Dibagi 5 2 Oke Nah Coba Latihan Biar Kalian Tidak Teori Aja Bapak Punya Contoh Contohnya Seperti Ada 3 Buah Hambatan Sama Ada 5 Ohm 50 Ohm 50 Ohm Diberi Tegangan 9 V Bisa Nggak Kalian Menghitung I1 I2 Dan I3 Kemudian Tegangan Jepit Di R1 R2 R3 Atau V1 V2 V3 Gimana Caranya Ayo Bareng Bareng Aja Biar Kalian Paham Semuanya Yang Pertama Gimana Buat Aja Seperti Yang Tadi Ini Lampu 5 Ohm Resistor 50 50 Dah Seperti Baterainya 9 Volt Maka Langkah Pertama Cari Hambatan Total Gimana Caranya Yang Ini Dulu Yang Paralel 50 50 Cara Cepatnya Kalau 50 Berapa 50 Tambah 50 Bagi 2 Berarti 25 Dapat 25 Oke Yang Paralel Kemudian Paralel Ini Dengan R1 Disusun Apa Seri Kalau Seri Anda Jumlahkan Berarti Ini Berapa 5 Ohm Ditambah 25 Jadi Berapa 30 Ini Ya Paham Ya Kan Udah Belajar Sebelumnya Seri Dan Paralel Lanjut Berikutnya Langkah Kedua Cari Arus Yang Keluar Dari Sumber Arus Berarti Yang Ini Berapa Ini Kan Kalian Udah Belajar Hukum Mencari Rumusnya Apa V Dibagi R Ya Berarti V 9 Volt Dibagi R Total R Totalnya Berapa 30 Jadi Dapatlah Ini 0,3 Ya 9 Dibagi 30 0,3 Amper I1 Udah Dapat Bagaimana Cari I2 Berarti I2 Yang Sini I2 Dan I3 Otomatis Harus Tahu Tegangan Di Sini Gimana Caranya Langkah Berikutnya Kita Cari V1 Yang Melewati R1 Yaitu Dengan Rumus Apa Om Lagi Hukum Om Mencari V Rumus Siapa I Kali R I Yang Mana I1 Yang Ini R Yang Mana Ini Berapa 5 Berarti 0,3 Dikali 5 Ini 1,5 Paham V1 Sudah Didapat Sekarang Karena Kita Punya Tegangan Sumbernya 9 Volt Berapa Tegangan Disini Bisa Dicari Tinggal Dikurang 9 Dikurang Berapa 1,5 Ini Langkah Berikutnya Bapak Sudah Gunakan Yang Virtual Live Dapat Angka Yang Tinggal Dicocokkan Benar Enggak Langkah Berikutnya Dapatkan Tegangan Ujung Hambatan Parale Dapat Dengan Dengan Caranya Dikurang 9 Dikurang 1,5 7,5 Berarti Di ujung Ini Itu adalah 7,5 Nila Ada Disini Terbukti Dengan Praktek Nah Sekarang Bagaimana Mencari I Langkah Kelima Karena V2 Dan V3 Sama Berarti Mencari I Bagaimana V Dibagi L Berarti 7,5 Dibagi Berapa Hambatannya Tadi Nah Ini 50 ya Masing-masing Ya Karena V2 Dan R3 Nilainya Sama Sama-sama 50 Ohm Ya Jadi Ini Pembaginya Sama Tapi Hati-hati Kalau R2 Dan R3 Berbeda Kalian Gunakan Yang Sesuai Dengan R2 Berapa R3 Berapa Ya Oke Nah Ini Untuk Cara Cepat Ketika Anda Mendapatkan Tipe Soal Yang R Nya Sama Ini Kita Tadi Udah Dapat Yang Melewati R1 Itu 0,3 Yang Dari 0,3 Maka Kalau Ditanya Berapa I2 Dan I3 Itu Mudahnya Langsung Aja Kamu Bagi Jadi Ini Ada Berapa Cabangnya Ada 2 Yaudah Bagi 2 Berarti 0,3 Dibagi 0,2 0,15 Jawabannya Sama Ya Tapi Sekali Lagi Kalau R-nya Sama Kalau Berbeda Jangan Sekali Kali Langsung Anda Bagi 2 Gunakan Aja Ini Yang Aman Ya Gunakan Rumus Paham Sampai Sini Ya Ya Oke Lanjut Ke Dimana Katanya Tegangan AB Adalah 160 Volt Ya Kemudian Ini Ada 2 R Ada R Ada R Pertanyaannya Adalah Berapa Beda Potensial AC Bisa Nggak Nih Kalau Nggak Bisa Yuk Kita Bareng Yuk Kita Bahas Oke Kita Kita Coba Nah Tadi Ada Gambar Gini Kan Sama Ya Nah Anggap Aja Ini 2 R- itu R-1 Ini R-2 Ini R-3 Jadi Kalau Ditulis Ini Jadi 160 Volt Tegangan V AB Oke Nah Langkah pertama Apa Ya Langkah pertama Kita Kan Pingin Cari V AC Ini Tugasnya Berarti Kan Harus Ada I AC Dan R AC R AC R Total Oke Jadi Kita Cari R Total Berapa Yang Pertama Ini Dulu Disusun Paralel Kalau Disusun Paralel Berarti Gimana Cepatnya R Dibagi 2 Tuh Dapet R paralel Ya Tuh R Dibagi 2 Sedangkan Kalau Dia Ini Ini Totalnya Berarti Apa Disusun Apa Disusun Seri Kalau Diseri Kan Jumlahin Aja Berarti R1 Ditambah RP Berarti Berarti Berapa 2R Ditambah R Per 2 Jadi 5 R Per 2 Setuju Oke Paham Ya Lanjut Berikutnya Berarti Kalau Sudah Tahu R Total Sekarang Tinggal Mencari IAC Di mana Cara Mencari IAC Cari IAB Kalau IAB Tahu Pasti IAC Tahu Karena Dia Disusun Seri Pasti Arusnya Sama Oke Langkah Berikutnya Cari IAB Rumusnya Apa Ya Menggunakan Hukum Om Mencari I Apa V Dibagi R Bener V V Yang mana VAB R Yang mana Yang ini Yang R1 Atau 2R Maka Dapatlah Dengan mengandung Hukum Om Ini 160 Dibagi 2R Betul Nggak Jadi 80 V Per R Tulis Aja Dalam Bentuk Ini Nggak Usah Dalam Satu An Yang lain Nah Kalau sudah tahu IAB Kan tadi Arusnya mengalir Lewat R1 Kan sama Dengan yang ke AC Jadi IAC Juga bisa Diketahui Tuh Dapat juga 80 V Per R Kalau Sudah tahu IAC Otomatis Kan tahu V AC Beda potensial AC Berarti IAC Dikalikan R Total Ini Dapat Dapat Menggunakan Hukum Om Lagi I Kali R Berarti IAC Kali R Total 80 V Per R Dikali 5 R Per 2 Dapat 200 Volt Jawabannya D Paham Sampai Sini Mudah Soal UN Kalau Kalian Belajar Dengan Serius Tekun Bukan Menghafal Tapi Memahami Pasti Bisa Daya Itu Tentang Soal Seri Dan Paralel Hambatan Seri Paralel Oke Sekarang Lanjut Materi berikutnya Yaitu Sumber Tegangan Elemen Disusun Seri Ini Bapak Punya 2 Gambar Ada Gambar 1 Gambar 2 Perbedaannya Apa Ayo Ada yang Tau Bapak Perbedaannya Di E2 Betul Di E2 E2 Yang ini Masa Searah Sekutub Yang ini Berlawanan Kutub Gimana Kita Cara Menentukan Bahwa Jumlah Elemen Berbeda Ini Totalnya Yuk Kita Bahas Dengan Ini Aja Pakai Praktik Aja Biar Kamu Yakin Kita Gunakan Baterai Yang Biasa Yang 1,5 Aja Ada Berapa Ada 3 Kita Ambil 3 Kemudian Disusun Seri Nah Sini Berbaris Nah Seperti Ini 1 1 S 1 2 Ini Ujungnya Biar Gampang Kalian Melihatnya Ujungnya Berapa Atau Ada yang Udah Bisa Mengukurnya Langsung Berapa Berarti Tegangan Seluruhnya 4,5 Jumlahin Aja 1,5 Tambah 1,5 Tambah 1,5 Berarti Berapa 4,5 Atau Atau Cara Cepatnya Adalah 3 Kali 1,5 4,5 Gak Percaya Nih Dapat Pak Bagaimana Kalau ini Dibalik 1 Ayo Kalau dibalik Gimana Kita Balikan Apakah Sama Jawabannya 4,5 Tadi Ada yang Bisa Jawab Beda Betul Beda Berapa Ayo Biar Kalian Ini Tahu Ini aja Langsung 1,5 Pertanyaan Bapak Bagaimana Cara Mendapatkan 1,5 Bisa Oke Kalau Bisa Gini Caranya Ini Kan Plus Ini Min Berarti 1,5 Dikurangi 1,5 Tadi kan Ditambah Karena Dia plus Tadi Sekarang Negatif Berarti Dikurang Ini Ditambah Jadi 1,5 Dikurangi 1,5 Habis No Sisanya 1,5 Jawabannya Oke Jadi Dapat Disimpulkan Untuk Sumber Tegangan Elemen Disusun Seri Berarti Secara Umum Pada Sumber Tegangan Elemen Disusun Seri Berlaku Apa Total Jumlah Plus Min Tapi Hati-hati Kenapa Ada Plus Min Kan Tergantung Dari Kutu Betul Kalau Dia sama Arahnya Sekutu Boleh pakai Rumusnya N x E Tadi Yang 3 x 1,5 Dapat 4,5 Jadi Untuk Gambar Satu Boleh Berlaku Ditambahin Semua Atau Pakai Yang N x E Gambar Kedua Berarti Gimana Ada Yang Dikurang Berarti E2 Dikurang Seperti Paham Ya Untuk Lebih Paham Ya Bapak Kasih Contoh Soal Seperti Ini Bapak Punya Ada Dua Gambar Ya Ada E1 E2 E3 Di sini Juga E1 E2 E3 Pertanyaannya Sama Bapak Kasih Langkunya Ini Hambatannya 5 Ohm Baterainya 1,5 Nah Kalau Yang Sudah Tadi Mempelajari Sudah Dengar Pasti Langsung Jawab Kalau Ditanya Berapa Sumber Elemen Total Jawabannya Berapa Yang Ini 4,5 Kalau Yang Bawah Berapa 1,5 Ya Yang Tadi Tidak Serius Atau Lagi Melamun Pasti Lupa Kita Bahas Aja Yang Yang Pertama Ini Sama Semua Diketahuinya Sama Cuma Perbedaannya Disini Aja Oke Nah Sekarang Untuk Gambar Satu Berapa Sumber Tegangan Listrik Atau Elemen Baterai Totalnya Dengan Cara Yang Sama Tadi S1 Y2 Y3 Jumlahkan Atau N Kali E Berarti 3 Kali 1,5 4,5 Cara Cepetnya Mau Begitu Atau Mau Disusun 1,5 1,5 Tama 1,5 Boleh Berapa I yang Mengalir Disini Bisa Pake Yang V per R Pake Hukum V R 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 Berarti 4,5 Bagi 5 0,9 Nomor Kedua Gimana Yang Nomor Kedua Dengan Cara Cepet Tadi 1,5 Dikurangi 1,5 Kan Itu ya Nah Kita Gunakan Ada E1 E23 Yang E2 Dikurangi Sehingga Dapat 1,5 Kalau Diteni Berapa I nya V Dibagi R Dengan Cara Yang Sama Berarti 1,5 Dibagi 5 0,3 Ya Bapak Gunakan Hasil Eksperimen Tuh Cocok kan Ini 0,9 Kalau Dibulatkan Sampai Sini Paham Ya Sekarang Kalau Disusun Paralel Sumber Tegangan Bagaimana Gambarnya Seperti Ini Ada Gambar 1 Gambar 2 Sama Kayak Tadi Bidanya Di E2 Gimana E2 Untuk Tilasnya Kita Gunakan Virtual Lab Lagi Kayak Tadi Lagi Biar Kalian Yakin Kita Gunakan Baterainya 1 2 3 Sekarang Ini Kita Sesun Paralel Kemudian Ujungnya Boleh Disini Satu Disini Biar Kelihatan Yuk Kita Satu Disini Satu Disini Satu Komal Lima Gimana Caranya Dapat Satu Komal Lima Kalau Dia Sama Kita Jumlahin Satu Dua Tiga Berarti Jumlahin Satu Lima Tambah Satu Lima Tambah Satu Lima Ada Berapa Ini Ada Tiga Dari Empat Lima Dibagi Tiga Dapat Satu Lima Atau Cara Cepatnya Begini Kalau Dia Disusun Paralel Tegangannya Sama Yaudah Salah Satu Sama Ambil Satu Lima Itu Cara Cepatnya Nah Sekarang Bagaimana Kalau Dia Dibalik Dibalik Seperti Ini Ayo Gimana Itu Apakah Jawabannya Sama Satu Lima Beda Dapat 0,5 Sekarang Jadi Gimana Caranya Anda Jumlakan Dibagi Tiga Berarti 1,5 Dikurangi 1,5 Ditambah 1,5 Jadi 0 ya Ini Setinggan 1,5 Bagi Tiga Berapa 0,5 Ya Simpulannya Begitu Untuk Paralel Oke Jadi Berlakunya Tadi Ditambahkan Atau Dikurang Dibagi Jumlah Baterai Kalau Dia Sekutup Maka Cukup Sama Dengan E Aja Jadi Untuk Gambar Satu Jumlahkan Dibagi N Oke C ya Waktu Gambar 2 S1 Dikurangi E2 Ditambah E3 Dibagi N Kalau Jumlahkan Tadi Berapa 4,5 Dibagi 3 1,5 Yang ini Dapat 0,5 1,5 Dibagi 3 Paham Ya Sekali Contoh Contohnya Seperti Ini Kayak Tadi Lagi Ada E1 E2 E3 Pertanyaannya Sama Berapa Arus Yang Mengalir Dan Tegangan Oke Sumber Alaman Total Gambar 1 Dan Gambar 2 Nah Kalau Sudah Bisa Nggak nih Kalau Sudah Tau Kalau Tanya Sumber Sumber Total Ini Jawabannya Berapa 1,5 Yang ini Berapa 0,5 Tuh Kalau yang Sudah Memperhatikan Pasti Bisa Ya Caranya Gini Ya Kayak Tadi Kan Sama Lampu Yang Digunakan 5 Ohm Baterainya 1,5 Semuanya Dengan Cara Yang Sama Gambar 1 E1 E2 E3 Dapatkan Jumlah Bagian Dibagi Total Tanya Berapa Oh Dapatlah 1,5 I nya Dengan Cara Yang Sama V Dibagi R V 1,5 Dibagi R 5 Berapa 0,3 Sekarang Yang Gambar Kedua Gimana Ya Sama E1 E2 E3 Jumlahkan Tapi Jangan Tadi Ada Pengurangan Maka Dapatnya 0 Di Jangan Mencari I V Dibagi R Berarti 0,5 Dibagi 5 0,1 Dah Itulah Cerita Tentang Sumber Tegangan Listik Disusun Seri Dan Paralel Ya Nih Hasilnya Kalau Menggunakan Eksperimen Tuh Sama Gak Beda Ya Membuktikan Aja Ini Yang Bawa Kita Kerjakan Itu Sesuai Sampai Sini Bisa Dipahami Semua Ya Ya Semoga Pembelajaran Hari Ini Bermanfaat Kali Itu Bagi Kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh